yang pertama perhatikan dulu pohon dari kelengkeng yang akan kita buahkan apakah sudah layak berbuah atau justru masih sedang dalam tahap apa namanya pertumbuhan ya teman-teman nah jika kita perhatikan tanaman kelengkeng dalam pot ini sudah berusia antara 4-5 bulan ya jadi saya kira pohon kelengkeng ini sudah bisa kita program agar cepat berbuah ya yang pertama kita lihat dari batangnya dulu ini sudah seukuran hampir sejempol kaki ya untuk batang bawahnya jadi saya kira pohon ini sudah kuat andai dibuahkan ya teman-teman nah kemudian tentu kita cari tahu dulu apakah memang pohon kelengkeng ini sudah bisa berbuah atau belum ya caranya yang pertama kita akan lihat dulu apakah batang dari pohon ini sudah tua ya untuk cara melihatnya kita cubit seperti ini nah teman-teman perhatikan jika masih mudah untuk di cubit berarti ini belum bisa untuk berbuah ya artinya pohonnya masih mudah ya bagaimana caranya agar pohon ini bisa berbuah tentu saja kita harus membuat pohon kelengkeng ini tua ya sehingga nanti bisa berbuah ya sekali lagi catatan apabila pohonnya masih mudah dia tidak akan bisa berbuah jadi untuk membuahkan pohon kelengkeng kita harus bisa membuat pohon ini cepat tua ya nah caranya gampang sekali teman-teman jadi yang pertama kita siapkan pisau kemudian kita bacok seperti ini jangan terlalu dalam ya yang penting luka biasanya dengan cara ini akan bisa membuat pohon kelengkeng ini cepat tua ya nah untuk cara membacoknya kita usahakan dari atas seperti ini jangan dari bawah ya teman-teman setelah kita bacok seperti ini kemudian kita biarkan beberapa menit agar getahnya kering ya nah setelah kita diamkan beberapa menit kemudian kita siapkan pupuk organik cair terserah teman-teman apapun jenisnya baik itu pupuk organik cair pabrikan maupun buatan sendiri nah untuk buatan sendiri banyak sekali di channel ini tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair ya teman-teman bisa lihat videonya jadi langsung saja kita semprot bagian dari batang yang sudah kita cincang tadi ya teman-teman bagian dahannya juga kita cincang kita lukai seperti ini jangan terlalu dalam ya yang penting terluka seperti itu tujuannya agar mudahannya ini cepat tua sekaligus pupuk organik cair yang kita aplikasikan itu langsung meresap ke dalam pohonnya ya kemudian pupuk organik cairnya kita semprotkan juga ke seluruh bagian dari tanaman terutama bagian daun ya jadi kita aplikasikan pupuk organik cairnya sampai benar-benar rata ya teman-teman perhatikan ini sampai basah ya biasanya dalam waktu satu bulan bacokan-bacokan atau torehan-torehan yang kita lakukan tadi itu akan sudah sembuh ya kemudian lakukan pemupukan satu minggu sekali ya teman-teman selain itu teman-teman juga bisa melakukan pemupukan di media tanamnya ya baik menggunakan pupuk organik maupun pupuk kimia tetapi saya pribadi untuk saat ini saya menggunakan pupuk organik ya teman-teman nah kemudian setelah satu bulan nanti kita akan periksa apakah pohonnya sudah tua atau belum ya setelah satu bulan penampakannya seperti ini ya teman-teman dia sudah sembuh kemudian kita bisa melakukan pembacokan kembali kita akan coba cubit terlebih dahulu nah ini sudah mulai keras ya teman-teman memang masih bisa dicubit tapi sudah mulai keras ya sepertinya pohon ini sudah mulai tua nah jadi caranya kita lakukan pembacokan kembali kita lakukan penyemprotan menggunakan pupuk cair kembali ya nah kemudian seperti di awal lakukan pemupukkan setiap satu minggu sekali baik menggunakan pupuk organik maupun pupuk kimia ya untuk pupuk kimia teman-teman bisa menggunakan di medianya ya biasanya tidak akan lama lagi setelah itu bisa sampai dua atau tiga bulan dia akan sudah mulai berbunga ya dan ini adalah contoh pohon kelengkeng dalam pot sekarang sedang berbunga ya teman-teman masih kecil pendek sudah mulai sudah berbunga ya begini dan untuk pohon kelengkeng ini ini sudah pernah berbuah ya teman-teman baik teman-teman saya kira hanya itu mudah-mudahan berompaat terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati